Cara mudah menanam nanas dengan mahkotanya Untuk mendapatkan bibit nanas dari mahkotanya, sobat bisa memilih jenis nanas yang sobat sukai Misalnya nanas simadu subang yang terkenal manisnya itu Yang penting buah nanas tersebut masih memiliki mahkota yang baik Sudah matang dan tidak busuk Asal jangan beli tugu nanasnya saja ya Yang ada di jalan jaga gitu Misalkan daging buah nanas dengan mahkotanya Daging buah nanas dapat anda konsumsi Sedangkan mahkotanya akan kita manfaatkan untuk ditanam kembali Pastikan daging buah telah bersih dan sisakan sedikit bonggolnya Yang ditandai dengan bulatan warna putih Hilangkan beberapa halai daun mahkota buah bagian bawah Terutama yang terlihat sudah menua Apabila bonggolnya belum ada akar Maka sobat pun dapat menumbuhkan akar tersebut Dengan cara merendam bonggol nanas pada air Lalu akar-akar baru akan muncul dalam waktu beberapa hari Setelah akarnya tumbuh Buatlah lubang untuk menanam mahkota nanas tadi Dan pastikan bonggolnya tertutupi media tanah Dan pastikan bonggolnya tertutupi media tanah Bukan penyiraman secara rutin Yaitu tiap 3 sampai 7 hari sekali Hindari penyiraman yang terlalu sering Dan banyak karena akan menyebabkan tanaman nanas menjadi busuk Terima kasih Dan siapa